Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di video saya di video ini saya melihat si gerinda tangan merah istilah ya langsung aja ya kita buka ini di dalamnya ada bonus 2 mata gerinda ya ini pegangan buat gerinda ya sama ini buat pengaman batu gerinda ya mata gerinda gitu ini kuncinya ya kunci penguat bau mata gerinda ya ada juga nih dikasih cadangan ya, arang ya buat cadangan ya kalau habis jadi gak usah beli dulu ada cadangannya ya ini buku petunjuknya ya buat yang baca-baca dulu ya sebelum dipakai ya biar paham gitu ya cara pakenya gitu ya soalnya ini berbahaya ya kalau kita tidak seperti ya biar harus hati-hati ya ini guys ya barangnya ya ini yang utamanya ya mesin gerinda merek Uchiha ya barangnya hitam ini tombol buat pengunci ya kalau mau mencengin mata gerinda ini ya 450W variabel speed ya ini tombol variabelnya ya ini tombol on off nya ya ini 0 off kalau angka 1 berarti on ini ya nah ini ya jadi saklarnya belakang sama ini tombol variabel speed ya jadi kecepatannya bisa direbah-rebah sesuai keinginan kita ya kita tes dulu ya sebelum dipasang mata gerinanya biar ketahuan suaranya ya ini kecepatan 1 ya ini posisi on off dulu ya off dulu ya ini kecepatan 1 ya on ini guys ya moternya ya jadi kalau mau kencang tinggal likecengin ya ini ya saklarnya ini ya saklar variabelnya ya ini saya cepat dulu ya drat penguat batu gerindanya ya penguat mata gerindanya ya ini guys ya suaranya lumayan ya ganteng juga ya ini nomor 6 nih 106 baris 116 kecepatannya ya ini tipenya happy duty ya tipenya 802 narku cihak garansi resmi katanya satu selamanya katanya ya kasih tadi ini ini pengaman mata gerindanya ya pengaman pisau batu gerindanya ya ini masangnya begini ya ini ada tonjolannya sedikit ya mungkin buat pengunci ya biar gak bisa dilepas nih ini tandanya soalnya nih ini dimasuk ke sini terus diputar sedikit kayaknya jadi kencang sekali ya jadi gak bakalan loncat keluar ini ada dua tonjolannya disini satu sama di sebelah sini satu ya nah ini agak mau nonyol gitu mungkin buat jalur itu tuh yang buat diputar sedikit gitu ya nah kencangin dulu sedikit terus putar sedikit ya nah setelah dikencangin ya diputar sedikit ya biar lebih mantep jadi ngunci gitu ya masalahnya begini ya terus ini ini masuk begini terus putrin sedikit ya terus habis itu dikencangin ya biar aman gitu ya nah itu ayo kita coba pakai mata gerinda ya ini mata eh batu gerinda buat ngehalusin gitu ya awas jangan salah memakai mata gerinda ya bisa berbahaya ya kalau untuk ngehalusin khusus ngehalusin ya kalau untuk motong khusus motong ya jadi macam-macam mata gerindanya ya ini sambil ditekan ya tombol yang di bawah ya jadi buat ngecenginnya ya udah kencang ya nah tombol lininya ya ditekan ya kalau mau dikencengin ya kalau mau dibuka juga sama ditekan ini bagi yang belum tahu ya bagi pemula ya ini cara pakai untuk pemula ya udah kencang ya kita tes lagi ya kita sudah pakai mata bor ya jangan lupa ini posisinya di op dulu ya kecepatannya di nomor 1 aja coba ya ini ya udah saya hidupin ya 2, 3, 4 ini baru ke tempat dulu ya udah lumayan ini ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih